Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih and Menara Doa Jakarta. Doa adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dari sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan cara berdoa. Mulai dari doa pada saat bangun tidur, doa makan, dan doa-doa yang lainnya ya. Masih dalam pembahasan tentang Kingdom Culture atau Budaya Kerajaan Allah, kita akan membahas tentang berdoa. Masih bersama juga dengan narasumber kita, Ibu Elka Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom WPK, shalom semuanya. Ya Ibu, dalam Kingdom Culture kali ini kita akan membahas tentang berdoa. Specifically doa Bapak kami yang terdapat dalam Matthew 6 ayat 9-13. Saya bacakan ya Ibu. Karena itu berdoalah demikian. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah lamamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Dalam doa Bapak kami ini Ibu, kan tadi di awal di ayat 9 dan 10. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau dulu ya, waktu masih kecil gitu ya, diajarkan kalau rumusan doa kayak gini nih yang didoa Bapak kami. Jadi yang pertama adalah kita mengagung-agungkan Tuhan dulu, lalu doa permintaan misalnya, lalu doa minta ampun. Terus abis itu minta doa kelepasan, lalu ditutup dengan pengagungan kembali kepada Tuhan, baru amin. Nah itu gimana Tuhan? Apakah itu adalah formula atau rumus kita untuk berdoa? Di sini memang terkenal Tuhan Yesus ketika mengajarkan kepada para murid. Karena Tuhan itu tentunya kita tidak lepas dari ayat sebelumnya ya BK. Di mana Tuhan memberitahukan tentang hal berdoa, jangan seperti orang munafik. Di ayat yang kelima ya, karena mereka sering mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Kemudian juga di ayat yang ketujuh, karena mereka ini seringnya berdoanya itu bertele-tele. Artinya bahasanya itu isinya itu banyak banget semuanya seperti itu, tapi enggak ada isinya sebetulnya ya. Bukan sekedar doa, tapi dia kayak hanya mengungkapkan segala kebutuhan, segala macam seperti itu. Dan Tuhan katakan, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya, pasti akan dikabulkan. Oleh karena itu Tuhan memberitahukan, mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau kita berdoa itu artinya adalah kita ini menjalin hubungan kan. Kita berhubungan dengan Allah Bapak kita yang di surga. Di sini Tuhan memberitahukan bahwa tempat kita itu di mana. Sekarang ini kita ada di bumi. Sedangkan kita ini mau berkomunikasi dengan Bapak yang ada di mana, di surga. Nah ini harus address-nya, itu harus jelas. Seperti kalau engkau menulis surat, ditujukan kepada seseorang, harus ada alamatnya kan. Misalnya kamu di dalam amplop tersebut sudah ada banyak permohonan segala macam. Tetapi ketika kamu kirim, masukin di amplop tanpa ada nama, tanpa ada alamat, apakah itu terkirimkan? Enggak. Tidak akan. Demikian yang Tuhan maksudkan. Segala sesuatu walaupun di dalam itu kamu isinya panjang, lebar, segala macam, isi pujian, segala macam. Tetapi kalau di dalam amplop tersebut tidak ada nama, address-nya juga tidak akan terkirimkan. Nah Tuhan mengajarkan, sekalipun banyaknya kata-kata yang kau ucapkan, indahnya kata-kata untuk pengagungan, untuk memuja Tuhan. Tapi kalau tidak ada address yang tepat kepada siapa, ditujukan kepada siapa, maka itu tidak akan sampai. Nah Tuhan katakan di sini, kalau begitu berdoa lah seperti ini. Nah diajarkan karena kamu mengenal Allah, yang tadi itu orang yang tidak kenal, tentunya tidak tahu alamatnya. Mereka tidak tahu kepada siapa dan bagaimana, jadi tidak ada tertulis kepada siapa, alamatnya di mana. Tapi kamu mengenal, berarti Bapakmu ada di mana Tuhan katakan, yaitu Bapak kami yang di surga. Ini merupakan suatu tempat, tempat yang jelas sekali ditujukan. Bahwa kita ini ada di bumi, di mana bumi ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Dan surga tetap kudus dan mulia itu tempatnya Bapak. Dan di situ kita harus menyampaikan, Tuhan mau menyampaikan bahwa posisimu ini jauh banget. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil untuk kamu bisa berkomunikasi dengan Bapak yang di surga. Selama kamu tahu adres yang benar, alamat yang tepat. Artinya bukan terus kita hanya memandang langit ke surga begitu saja. Kemudian kita berkata, Bapak kami yang di surga. Di kudus kanan namun, betul Bapak pasti kudus. Namanya luar biasa kudus dan surga dalam keadaan kudus. Nah di dalam doa kita, ini memang suatu pattern, pola. Di dalam doa kita, kita harus tujukan kepada satu saja. Yaitu Bapak kita yang di surga. Tetapi bukan berarti jauh. Kalau kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan Yesus, alamatnya di mana? Di sini. Kalau kita mengenal Allah dan tahu bahwa Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita di dalam dia. Maka ketika kita mengutarakan Bapak kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu. Yaitu jelas terpisah, set apart. Bahwa kami di sini, di bumi, bumi dalam keadaan penuh dosa. Sedangkan kau adalah kudus, maha kudus. Ini menunjukkan khusus. Kita harus terus menerus mengutarakan, Menyatakan segala isi hati kita kepada satu sang holy, the only one. The holy one yang kudus. Yaitu Bapak. Jadi di sini memang suatu pattern. Memang pola gitu ya, Bu? Ya. Boleh dibilang seperti pola. Tapi kalau kita mau berkata seperti ini, Hanya ikuti ini, Tuhan katakan ini, kata-katanya sederhana sekali. Bisa. Tapi bukan dijadikan kayak hafalan. Oh, iya, iya, iya. Jangan kita kan anak-anak dulu kan, saya juga suruh hafal. Ayo hafalkan doa Bapak kami. Nah, kemudian, ayo berdoa. Kita cuma, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tapi pikiran kita ada di mana-mana, ada di sana. Oh, entar lagi aku mau main, mau ini. Nggak bisa. Artinya dengan kita tahu bahwa Bapak kita di surga itu kudus. Dia itu maha tahu. Jadi kalau kita menghadap dia, hati kita juga harus kudus. Hati kita bukan kudus. Hati kita harus set apart. Terpisah dari hal-hal ke dunia. Kita harus tahu bahwa, kalau kita mau berdoa, ya jangan mikirin yang lain. Jangan kamu dirusuhin dengan hal-hal yang lainnya. Jadi kamu harus ambil tempat posisi. Katakanlah, bukan secara itu ya, posisi atau hatimu. Dia itu di surga, maha kudus, maha tahu lagi. Kita seringkali enggak kan? Seringkali kita asal aja berdoanya. Apalagi kalau kita disuruh membaca atau berdoa Bapak kami. Hafal semuanya. Ya, karena udah hafalan jadi ya udah sebut aja gitu. Iya, pasti semua orang Kristen pasti hafal dewa Bapak kami. Karena memang di sekolah dulu, di mana-mana diajarkan hafalkan. Sebetulnya tidak boleh diafalkan. Sebetulnya hanya kalau diafalkan itu kita cuma kayak gitu. Jadi hanya sampai di sini aja. Sedangkan Tuhan yang mau katakan, itu enggak beda dengan orang-orang munafik ini. Mereka berdoa hanya di dalam pikiran mereka. Dengan mereka supaya dilihat orang. Dengan kata-kata yang banyak, panjang, lebar. Oh, supaya dikabulkan. Tapi Tuhan mau, ini tahu nih. Kamu harus tahu nih. Dia di surga, sekalipun jauh. Tapi dia bisa menyelidiki hatimu. Tahu posisimu hari itu, saat itu kau memikirkan apa. Walaupun mulutmu berdoa. Tapi hatimu di mana? Ini yang Tuhan mau ajarkan terlebih dahulu. Kalau kau mau berdoa, fokuslah. Kepada Bapak yang di surga, yang maha tahu. Jadi mengajarkan demikian. Jangan kamu fokus kepada hal-hal yang supaya dilihat orang. Supaya ini atau A, ya sudah lah. Tapi dia di tempat yang tertinggi dan yang kudus. Jadi balik lagi ke hati ya, Bu. Ke hati. Tetap ketika kita mengucapkan ini, doa, walaupun istilahnya ya udah hafal lah gitu ya. Di luar kepala lah gitu ya. Tapi tetap harus dengan hati yang benar dan yang ibu bilang tadi di set apart gitu ya. Ya, set apart jadi semuanya. Dan ketika kita tahu bahwa posisi tempat Bapak di surga, kemudian dikuduskan namamu. Artinya suatu penghormatan. Kalau kamu berdoa hatimu tidak menghormati Bapak, itu enggak akan terjadi. Di dalam set apart dikuduskan Bapak di surga dan dikuduskan namamu. Dimana kita harus menghormati keadaan dia. Itu penting. Karena banyak orang yang Tuhan sebutkan ini, yang sebelumnya orang munafik, mereka enggak menghormati Bapak. Mereka pengen dihormati orang karena mereka berdoa. Itu yang mereka cari. Penghormatan dari orang lain karena mereka berdoa. Tapi kalau kita mau berdoa, kita justru harus menghormati Bapak yang di surga. Yang tidak bisa kita lihat, tapi dia bisa melihat kita. Bahkan melihat kedalaman hati kita. Bagaimana hati kita ini menghormati dia? Enggak. Mungkin mulut bisa menghormati. Berkata, dikuduskanlah namamu. Tapi dalam hati kita, kita tidak menghormati dia. Ini fokus di situ. Jadi Tuhan mengatakan, kalau kamu berdoa, fokus ke situ. Benar-benar ya. Ketika kita bilang, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita benar-benar fokus. Penghormatan kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan lagi di ayat ke-11. Dikatakan, berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Aku agak puzzled gitu ya, Bu. Kenapa Tuhan selalu bilang secukupnya. Bahkan ada firman Tuhan yang bilang, hidup secukupnya gitu ya, Bu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada gitu ya, secukupnya gitu. Kenapa enggak berikan kepada kami makanan yang berlimpah, sehingga kami bisa menyimpannya untuk berbulan-bulan. Dan tenanglah hati kami. Itu gimana, Bu? Soal makanan, juga apakah ini termasuk mungkin dalam soal uang gitu ya, Bu. Bolehkah juga gitu ya, kalau soal uang, kita berdoa Tuhan, aku pengen kaya berkati aku. Seperti itu. Nah, apakah harus berdoanya ya Tuhan, cukupkanlah uangku untuk hari ini ya hari ini gitu. Ya besok, soal besok lain cerita gitu. Itu gimana tuh. Nah, mungkin sebelum berikanlah harusnya yang ke ayat 10. Iya. Karena itu menunjukkan hal tersebut. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini sebetulnya adalah datanglah kerajaanmu, itu sebetulnya hal yang terpenting, suatu kebutuhan kita lebih penting daripada makanan. Iya. Oleh karena itu, ketika dia mengajarkan kepada kita untuk meminta makanan, itu yang hari ini saja secukupnya. Karena di atas ini yang sebelumnya adalah suatu permohonan yang terutama. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini melebih dari segala kebutuhan makanan kita, keuangan kita, segala macam. Yaitu datangnya kerajaan ala Bapak di bumi, di dalam kehidupan kita. Kita memohon kepada Bapak, bahwa kerajaan Bapak itu yang kita butuhkan. Pemerintahan surga, kerajaan ala Bapak itu yang sah itu harus ada dalam kehidupan kita. Itulah yang kita butuhkan. Kalau pemerintahan kerajaan surga, kerajaan Bapak itu datang dalam kehidupan kita, mereka tahu kerajaan ala Bapak itu di dalamnya tersedia segala macam. Semuanya. Kalau kerajaannya itu sudah datang dalam kehidupan kita. Bahkan kalau saya menyampaikan di dalam Bible study seperti yang lain, kerajaan itu melekat di dalam rajanya. Raja melekat di dalam kerajaannya. Kalau kita berkata, berdoa diajarkan oleh Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu. Bukan kerajaannya saja, bukan pemerintahnya saja yang datang, tetapi raja itu juga yang harus datang. Karena pemerintahan raja, pemerintahan kerajaan itu ada di dalam rajanya. Berarti raja itu menguasai kita. Kerajaannya itu menguasai kita. Nah ini menunjukkan kebutuhan kita yang terutama dasar, fundamental. Karena kita, kalau kita bahas yang podcast yang lalu-lalu, bahwa kita ini diciptakan serupa dengan gambar. Itu untuk ditujukan adalah tujuannya rencana ala dan menjadi kita perwakilan daripada kerajaan surga. Ingat maksudnya. Kita menjadi raja. Tapi karena akibat dosa, otoritas, kuasa yang kita terima dari ala Bapak, kerajaan surga, itu diberikan kepada kerajaan iblis. Yang mana sampai hari ini, kerajaan iblis berkuasa. Jadi pada hari ini juga, di bumi ini, ada kerajaan gelap, kegelapan, yang menguasainya. Nah kita butuh, bukan makanan, BK. Makanannya nomor sekian. Kebutuhan nomor satu adalah, kembali datangnya lagi kerajaan ala itu, pemerintahan itu lagi. Memerintah. Kalau di bumi mungkin, memerintahnya di mana? Di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kembali lagi pemerintahan itu ada. Sehingga dengan kembalinya, datangnya kembali kerajaan Bapak, kerajaan surga, di dalam kehidupan kita, maka kerajaan kegelapan, tidak akan menguasai kita. Dia menguasai kita bukan di dalam hal makanan. Bahkan justru kerajaan kegelapan bisa memberikan makanan banyak. Bisa memberikan uang banyak. Tapi dia menguasai hati dan pikiran kita. Menggelapkan mata hati kita. Menggelapkan semuanya. Karena dia kerajaan kegelapan. Nah kalau kita punya makanan banyak, kita punya uang banyak, tapi mata kita gelap, hati kita gelap. Untuk apa? Kita hidup. Oleh karena itu dasar kebutuhan yang terutama Tuhan mau keajarkan. Bukan makanan, bukan uang, tapi kerajaan itu kembali lagi memerintah. Kerajaan surga itu kembali lagi memerintah. Sehingga mata kita tidak gelap. Terang. Dan ketika mata kita terang oleh karena kerajaan Allah, kerajaan surga sudah memerintah kembali, dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu atas pengetahuan dan seizin daripada pemerintahan kerajaan surga. Dengan demikian, kita tidak akan gampang terkecoh dengan tipu muslihat daripada kerajaan iblis. Oleh karena itu, Tuhan lanjutkan di sini. Jadi kalau kamu mau memohon sesuatu, kebutuhanmu, kamu sudah tahu untuk hal makanan, itu bukan sesuatu yang esensial banget, penting banget. Karena kalau sudah ada kerajaan, roh Allah. Tuhan Yesus berkata ketika dia dicobai oleh iblis, ingat waktu di gunung, di atas gunung dicobai, ketika dia habis berpuasa, 40 hari tentunya pasti lapar. Pasti lapar. Kemudian iblis katakan, itu di bawah itu ada batu. Kalau kamu anak manusia, ubahkan batu jadi roti. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa, manusia tidak hidup oleh anak roti saja. Tapi setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah Bapak. Nah bila kerajaan Allah itu sudah menguasai hidup kita, menguasai hati kita, kehidupan kita semua. Bukan berarti kita sudah tidak butuh roti lagi, tidak butuh makan lagi. Tetapi, hal tersebut tidak menjadikan kita itu mata gelap. Kekurangan makan, kekurangan uang, tidak membuat kita mata gelap, lalu kita mencuri. Lalu kita merampok. Itu tidak akan. Karena ada pemerintahan surga sudah, yang terang. Sehingga kita tahu. Dan kalau Tuhan pemerintahan itu hadir, datang di bumi seperti di surga. Raja kita itu raja yang penuh kasih, yang murah hati, yang generous. Mungkin dibiarkan kita itu mati ke laparan. Sedangkan kita adalah ciptaannya. Waktu dia menciptakan kita, memang tidak ditulis di Alkitab. Tapi itu pasti sukar sekali ya mungkin ya, untuk pikiran kita ya. You know, di dalam kuku kita ini ada sel-sel, ada urat-urat, ada segala macam. Semuanya, syaraf-syaraf, itu kecil sekali. Dia bisa membuat itu sedemikian rupa. Pasti dia itu pay attention. Dia full heart, dia dengan sungguh-sungguh mengerjakan, menciptakan kita. Masa ketika dia undang kerajaannya hadir dalam kehidupan kita, dalam hati kita, memerintah kita, kemudian dalam soal makan, kita tidak dikasih makan. Tidak mungkin. Nafas saja kita dikasih. Oleh karena itu, Tuhan ajarkan, kalau pemerintahan surga, kerajaan surga, sudah datang, di dalam kehidupanmu, kamu memohon, boleh, tetapi harus sesuai dengan kehendak daripada kerajaan surga tersebut. Di dalam memohon, belilah makanan, belilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Kalau kita meminta lebih, berarti kita tidak menghormati yang tadi kita katakan, Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, karena dia di surga, dan kudus dia adalah raja, di atas segala raja. Kalau kita minta, Bapak, berikanlah makanan kami untuk seribu tahun ke depan, berarti kita meniadakan pemerintahannya dia. Kita meniadakan kekuasanya dia. Kita yang memperkuasa untuk menjaga, memanage kehidupan kita. Kalau kita punya roti, uang sampai seribu tahun, kita bisa santai, bisa enak-enak kemana-mana. Tidak usah berdoa, tidak usah ngapainnya. Tidak demikian pengajaran dari Tuhan. Makanya kenapa harus hari ini? Supaya besok kita berdoa lagi, supaya kita besok berkomunikasi lagi, berbicara lagi kepada Tuhan. Kalau kita sudah dikasih untuk sebulan, sudah dikasih untuk setahun, tidak bakalan deh, percaya deh, cari orang, atau BK saja. Begitu BK minta, dapat suatu di rumah, ada persediaan makanan sampai setahun lebih, sudah banyak. BK perlu bekerja? Perlu berdoa? Tidak juga. Ngapain? Sudah ada, minta apa? Tidak usah. Oleh karena itu, penting di sini Tuhan bukan masalah, things-nya. Bukan masalah makanannya. Tapi masalah yang terutama bagi kita, kebutuhan kita adalah relationship. Heart to heart. Hati dengan hati, hubungan dengan Tuhan, dengan kerajaan surga. Itu yang terpenting. Kadang, ya, cuman kenyataannya ya Bu, ya, makin, makin ke sini, kita, kayak, apa ya, orang-orang tuh kayak udah, kayak udah esensinya tuh udah, dilupakan gitu, dan lebih kepada hal yang terlihat secara, itu tadi fisik, makanan, berkat, uang, apa segala macem yang, kayaknya, gimana ya, aduh, gak mau susah gitu ya, gak mau, pengennya prosper terus gitu. Dan banyak, yang mulai yang seperti, tadi ya gitu ya, Tuhannya, kerajaan Allah, raja-nya itu kayak, yaudahlah, yang penting, things-nya itu. Kejadiannya adalah, kenyatannya adalah seperti itu, kebanyakannya ya Bu. Ya, karena, tadi ini, kerajaan Allah Bapak, tidak kita undang, untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak mengizinkan, kerajaan surga, menguasai, hidup kita. Sehingga, kalau tidak ada kerajaan surga, absennya kerajaan surga, maka yang muncul adalah, kerajaan kegelapan. Dan kalau tidak ada kerajaan surga, kerajaan kegelapan yang muncul, dalam kehidupan kita, pasti dia akan, memberikan suatu, bukan makanan, tapi, panic attack. Itu akan diberikan kepada kita. Panik. Begitu tidak ada ini, langsung panik. Begitu kurang ini, panik. Begitu makanan tinggal sedikit, langsung panik. Begitu saldo uang tinggal sedikit, langsung panik. Karena memang, kerajaan kegelapan, hanya bisa membuat orang panik. Karena dalam gelap, dia bingung kan, mau berbuat apa. Jadi ada serangan, panic attack, daripada, kerajaan kegelapan. Karena, absennya, kerajaan surga, kerajaan alam Bapak ini. Oleh karena itu, Tuhan, taruh di atas. Urutannya itu, jadi kalau kamu berdoa, minta, supaya kerajaan surga itu, betul-betul datang, dan menguasai dirimu. Sehingga, ketika, menguasai hidup kita, Tuhan Yesus Kristus itu, menguasai kita, hidup di dalam kita, maka, kita tidak akan mengalami suatu kepanikan, tidak akan mengalami suatu kegentaran, apapun, walaupun kita melihat, oh ini habis, ini habis, tapi seperti yang Tuhan Yesus, berikan contoh teladan, ketika dia butuh makan pun, dia tidak langsung, oh dia punya kuasa, ngebatu-batu jadi roti, bisa. Tapi apakah itu dia lakukan? Tidak. Karena dia menghormati Bapak. Karena dia membutuhkan, Bapak itu sendiri, dalam kehidupannya dia. Makin zaman sekarang ya Bu, dengan berkembangnya social media, kadang kita, bukan makan doang, kadang aku juga ngalamin, ketika kita, melihat orang-orang, segala macam, di postingan segala macam, dan kayak, aduh Tuhan, pengen lah gitu ya, sekali-sekali atau gimana-gimana, tapi kan, ya tetap aja, maksudnya, the things itu, tidak penting gitu ya Bu, yang penting adalah, bukan tidak penting BK, selama kita masih hidup, Bapak itu tahu, bahwa kita membutuhkan, dan memerlukan hal tersebut, hal-hal yang, kita butuhkan, yang penting, untuk kita masih, diizinkan hidup di sini, Bapak itu tahu, karena Bapak yang menciptakan, even itu makanan, segala macam, Bapak yang menciptakan semuanya. Tetapi, yang mau Tuhan ajarkan, bahwa, instead of that, daripada semuanya itu, yang terutama, itu adalah, ketergantungan kita, bukan kepada makanan, tapi ketergantungan kita, kepada Tuhan Yesus, kepada Raja kita, kepada kerajaan surga, itu yang mau, yang esensial, yang perlu kita doakan terus, itu yang harus kita, isi dalam kehidupan kita, setiap hari kita berdoanya, Tuhan, aku mau kerajaanmu datang, kita bergantung, ketergantungan ini yang penting. Nah, ini yang, kita seringkali, terseret ya, kita seringkali, dengan keadaan dunia, segala macam, kebutuhan, kebutuhan segala, itu kita jadi, tidak fokus lagi, kepada, yang terutama, yang terutama itu, adalah ketergantungan kita, kepada Tuhan, kepada kerajaan surga, karena kita, ya itu tadi, kita mengizinkan, kerajaan kegelapan ini, menyerang kita, dengan panic attack itu, ini kurang loh, ini habis loh, ini habis loh, ini habis loh, dengan, suatu, masukan-masukan seperti itu, itu bisa membuat kita, waduh, bagaimana ya, ini gimana ya, nah, akhirnya dengan keadaan panik, seperti itu, maka kita tidak lagi, bergantung, kita tidak lagi, terikat, di dalam ketergantungan kita, kepada Tuhan, kita langsung, mulai pakai dengan, kekuatan kita, ini gimana caranya ya, supaya bisa, ada ya, bagaimana kita mulai, oh, pinjem sana, pinjem sini, nah mulai dengan, effort kita, yang kita ini, padahal, kita tidak akan bisa, kalau, tidak Tuhan izinkan pun, kalau pun kita pinjem, tidak akan bisa, tidak akan ada yang ngasih pinjeman, kalau Tuhan tidak mengizinkan, dan Tuhan tidak mengizinkan itu, dalam arti, Tuhan mau kita ini, bergantung sepenuhnya, kepada Tuhan, dialah, pemerintahan pusat kita, kerajaan surkala, yang memelihara kita, pemeliharaan kita itu, dari Tuhan saja, kalau kita bisa bekerja, tapi bukan berarti, kita yang memelihara diri kita, kalau kita bisa memberikan, sesuatu kepada orang tua kita, tapi bukan kita yang memelihara mereka, tetap Tuhan yang memelihara mereka, kalau kita punya anak, kita bekerja, dapat kasih karunia Tuhan, kemudian kita bisa kasih makanan, kepada istri, anak, suami, misalnya semuanya, sekeluarga, tapi bukan kita yang memberikan, memelihara mereka, Tuhan lah yang memelihara mereka, Tuhan lah yang memelihara kita, nah ini yang mau dikacaukan, ini yang mau dirusak kembali, karena ketika setiap kali, Iblis tahu ada pemerintahan, kerajaan surga, sudah kembali, Reign, memerintah kembali, di setiap anak-anak Tuhan, mulai dia akan merusaknya, mengganggu di luaran, mereka enggak, dia enggak akan bisa masuk, tapi di luaran, dia akan membuat, supaya kita goyah, terhadap pemerintahan, kerajaan pusat, mulai lagi, tidak bergantung, kepada Tuhan, bergantung kepada diri sendiri, kepada diri sendiri, kepada akal pikiran kita, seperti itu, karena melihat keadaan, bahwa, sesungguhnya, dia sajalah yang menciptakan semuanya, memberikan kita makan, kalau mau disampaikan, dibuka, ngomong dengan jujur, semua orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, pun, mereka pikir, usaha mereka, mereka bisa dapat uang, bisa dapat makan, tapi kalau misalnya itu, mereka tidak digendaki oleh Tuhan, mereka juga enggak akan bisa cari uang, cari makan, enggak akan bisa, Tuhan bisa, memberhentikan, kejadian, atau, siklus, dalam dunia ini, disini masih ada nih, jual, beli, kerja, semuanya, ada suatu momen nanti, ke depan, itu semua akan diberhentikan, sama Tuhan, bisa dia yang punya kok, dia yang menciptakan, karena itu kita harus bergantung, kita harus tahu kepada siapa, hidup kita ini bergantung, kepada siapa, siapa sih yang memelihara kita, itu sih, jangan bergantung kepada, yang kita punya, pikiran semuanya, jujur aku kalau misalnya lagi, apa ya, misalnya, seperti takut menyerang apa segala macam, otak aku langsung mikir, jalan keluar, solusi ABCDEFG, pokoknya aku udah mikirin, apa yang harus aku lakuin, dan somehow, sampai sekarang, Tuhan tuh sepertinya, ya aku, gini ya, kayak Tuhan tuh kayak nutup, sebuah, padahal aku udah mikir gitu ya, aku mau ini, aku mau ini, aku mau begini, aku mau begini, 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 tapi, keadaan membuat, sepertinya jalannya, tertutup untuk aku melakukan, ABCDEFG itu, saya juga mengalami hal tersebut, BK, ya, ketika sepertinya, kok tertutup ya, kok malah ditutupin, kok gak ada gerakan, kok ini gak, ini gak, kayak kita langsung, kita pikirannya, ah, Tuhan gak berkenan nih, kayak gini, berarti aku harus, kayak gimana, kita mau usaha lain pun, tetap tertutup semua, itu Tuhan mau menyelamatkan kita, supaya kita tidak bergantung, kepada hal-hal tersebut, tapi kita kembali lagi, kepada esensial, dasar, hubungan kita dengan Tuhan, yaitu bergantung sepenuhnya, kepada dia, ya, gantung sepenuhnya, kepada Tuhan, kepada Tuhan, memang seringkali, kalau kita sudah memiliki, itu pun saya pernah ngalami juga, dan saya ngalami juga, ketika kita sudah memiliki semua, ya, misalnya, ada makanan, ada uang, segala macam, atau ada barang-barang yang kita bisa jual, kadang-kadang kita usaha, kita bergantung kepada, barang-barang yang kita miliki tersebut, oh masih ada bisa dijual, oh masih ada, oh masih ada di situ, ya, nah itu satu-satu saat akan dihabiskan, atau akan di, usaha pakai, semua pintu kayak tertutup, supaya kita bisa, melihat Bapak kita yang di surga, bergantung kembali kepada, Bapak kita yang di surga, ya, kembali ke hubungan hati, balik lagi semuanya, ke hati, hati, betul, ya itulah, karena itu, memang yang terpenting, makanya Tuhan sampaikan, jagalah hatimu, dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya itu, terpancarlah, sinar kehidupan, kalau hati kita gelap, tentunya, tidak ada kehidupan, makanya kita harus tahu, siapa yang menguasai hati kita, pemerintahan kerajaan surga, ada di mana, bukan di suatu kota, tapi di sini, di hati kita, harus memerintah, di hati kita, pemerintahan kerajaan surga, yaitu, Bapak, anak, dan roh kudus, harus memerintah, dalam hati kita, sehingga kita mau kemana saja, sesuai dengan pemerintahan tersebut, pergi, kita akan pergi, melakukannya, dan Tuhan Yesus pun memberikan contoh, ketika dia juga, dalam keadaan posisi lapar juga, di Yohanes 4, kalau tidak salah, kita tidak usah membaca, ketika dia itu, bersama murid-muridnya, kemudian, murid-muridnya, oke, mereka akan beli makanan, dan Tuhan Yesus menunggu di suatu sumur, kemudian, dia berjumpa dengan perempuan Samaria, akhirnya, dia tahu, kendak Bapak adalah, supaya untuk memberitakan, dan menyelamatkan perempuan ini, kita tidak bicara tentang perempuan Samaria, ini dulu, tapi ketika murid-murid datang kembali, mereka buat makanan, dan Tuhan berkata, tidak, padaku sudah ada makanan, kok bisa, tadi kan lapar, kok sekarang kasih makan, siapa ini yang bawa makanan, tidak, karena dia berkata, bahwa makananku adalah, melakukan kendak daripada Bapakku, jadi ketika Tuhan Yesus lapar, dia melakukan kendak Bapak, dan itu mengenyangkan dia, karena hubungan ini roh, karena Tuhan Yesus adalah manusia roh itu, yang dibutuhkan Tuhan Yesus adalah, setiap hari, setiap saat dia, melakukan kendak Bapak, dan itu mengenyangkan, dan itu adalah sustain, memelihara dia, di dalam kebutuhan kita, kehidupan kita, kita pikir nih ya, kita butuh makan, butuh ini, betul, tapi kalau kita mau tahu lebih dalam lagi, manusia nih, masih bisa bertahan, tidak makan dalam waktu tiga hari, itu masih bisa, dan dalam waktu tiga hari itu, kalau kita bergaul dengan, Tuhan ala Bapak, dialah yang akan memelihara kita, itu masih bisa, kalau waktu sehari, kita tidak ada makanan, kita sudah panik, kita sudah bingung, kita sudah lari ke sana, lari ke sini, kita ini harus tahu, kepada siapa kita lari, kepada yang menciptakan kita, kembali Tuhan mau ajarkan, dengan doa Bapak kami ini, bukan masalah dengan kebutuhanmu, tetapi kamu harus tahu, kebutuhanmu yang terutama adalah, jalinan hubungan, dengan Bapak, dengan kerajaan surga, sehingga dikatakan, cukuplah, minta itu, berikan, nah ini tetap penting, kita harus memohon, karena Tuhan mau mengajarkan bahwa, kita memohon, walaupun Tuhan ala Bapak itu, tahu segalanya tentang kehidupan kita, tahu saat ini, tapi kita harus ada suatu permohonan, tetap, kita harus memohon, berikanlah, pada kami hari ini, makanan kami yang secukupnya, artinya secukupnya itu bukan cuma satu piring untuk sehari, tapi yang cukup, ukuran cukup bagi kerajaan surga itu lebih dari cukup, enough is more than enough, itu menurut kerajaan surga, jadi kalau kita berkata secukupnya, di sini Tuhan juga mengajarkan bahwa, supaya kita ini tidak serakah, supaya kita ini tidak greedy, kita ini tidak rakus, dan itu menunjukkan, hati kita mau dipenuhi, mau ada tempat di mana, Bapak lah, kendak Bapak, itulah makanan kita, makanan kita yang sesungguhnya, kalau kita melakukan kendaknya, kita dikenyangkan, kita dipuaskan, jadi kalau secukupnya ini, ya cukup untuk kebutuhan tubuh ini, sedangkan untuk kebutuhan manusia roh, yang terutama, lebih besar kebutuhan makanan manusia roh, nah itu dikenyangkan dengan, kalau kita melakukan kendak Bapak, kita mengerjakan kendak Bapak, itu yang Tuhan mau ajarkan kewari kita. Wow, baru tiga ayat ya Bu, sudah panjang penjelasannya, sepertinya harus dilanjutkan next ya Bu, ini baru tiga ayat, tapi waktu sudah tidak memungkinkan gitu ya. Begitulah BK, kalau firman Tuhan tuh ya, kalau kita baca memang, tidak bisa kita satu, hanya sekian, sekian, cepat, karena firman ini dalam ya, firman Tuhan tuh, dalam kedalamannya, luar biasa, dasyat sekali. Iya benar, berarti kita lanjut next episode, untuk doa Bapak kami, terima kasih Ibu. Terima kasih BK. Sampai dulu disini podcast kita pada hari ini, terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share podcast up close and personal. Be ready for he is coming. God bless you. God bless you. Sub indo by broth3rmax